Saya tidak ingin menjadi Michael Jordan selanjutnya, saya hanya ingin menjadi seorang Kobe Bryant. Ada banyak pembicaraan tentang saya menjadi acara one man, tapi itu tidak terjadi. Kami memenangkan permainan ketika saya mencetak 40 poin dan kami menang saat saya mencetak 10. Ketika saya memiliki kesempatan untuk menjaga Michael Jordan, saya ingin menjaganya. Saya menginginkan seperti dia. Ini tantangan utama. Saya tidak bisa berhubungan dengan orang-orang yang malas. Kami tidak berbicara bahasa yang sama. Aku tidak mengerti tentangmu. Saya akan melakukan apapun yang diperlukan untuk memenangkan pertandingan. Apakah itu duduk di bangku sambil melampai-lampaikan handuk, memberi sesangkir air minum pada rekan satu tim, atau melempar pembakan untuk memenangkan permainan? Topik tentang kepemimpinannya sangat menyentuh. Banyak pemimpin gagal karena mereka tidak memiliki keberanian untuk menyerang. Bertahun-tahun saya memiliki ketakutan itu. Pahlawan akan datang dan pergi, namun legenda akan terus dikenang selamanya. Semua orang melihat jam tanganmu, karena itu mewakili siapa dirimu, sebuah nilai dan gaya hidupmu. Tidak sekalipun dalam mimpi saya, itu merupakan sesuatu yang baru saja terjadi. Sulit untuk dijelaskan. Itu hanyalah salah satu dari hal yang sulit dijelaskan semacam itu. Aku hanya sedang bercermin, dalam arti bahwa saya belajar untuk maju. Saya bercermin untuk sebuah tujuan. Tidak sekalipun dalam mimpi saya, itu merupakan sesuatu yang baru saja terjadi. Sulit untuk dijelaskan. Itu hanyalah salah satu dari hal yang sulit dijelaskan semacam itu. Aku di sini, aku tidak akan pergi kemana-mana. Tidak ada masalah apapun cederanya, kecuali jika benar-benar melemahkan. Tapi aku akan tetap menjadi pemain yang sama. Aku akan mengatasinya. Aku akan membuat beberapa perubahan. Saya punya keraguan atas diri saya sendiri. Rasa tidak aman. Saya punya rasa takut akan gagal. Kita semua punya rasa ragu. Kamu tidak bisa meragukan hal itu. Tapi kamu juga tidak boleh hancur karena itu. Saya tidak tahu apa saya bisa sampai ke bulan atau tidak. Kalau saya jatuh dari tebing atau ketinggian, biarlah seperti itu. Saya tetap akan belajar. Entah kamu ingin jadi yang terhebat dan menyadari apa yang dibutuhkan untuk menjadi yang terherbat dan mengatasinya. Atau kamu tidak mau berurusan dengan hal itu. Dan kamu cuma mau berada di tengah-tengah. Olah raga adalah guru yang hebat. Semua hal mereka ajarkan kepada saya. Persahabatan, kerendahan hati, dan bagaimana mengatasi perbedaan. Saya fokus pada satu hal dan hanya satu hal saja, yaitu berusaha menenangkan kejuaraan sebanyak mungkin. Yang paling penting adalah mencoba dan menginspirasi orang agar mereka bisa menjadi hebat dalam apapun yang ingin mereka lakukan. Kemenangan lebih diutamakan dari semua. Tidak ada area abu-abu, tidak hampir. Semua tekanan dan tantangan adalah kesempatan. Dia bisa menjadi salah satu pemain terbaik karena dibentuk oleh tekanan dan tantangan itu. Beberapa dari kamu menyukai saya, beberapa dari kamu tidak.